Samsung Galaxy M30s menurut gue hape mid-range Samsung yang paling worth it yang bisa kalian beli di tahun 2019 mau tau alasannya kenapa? yuk langsung aja kita ke reviewnya Halo guys, selamat datang dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy M30s seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya, jadi gue tuh beli di harga 3 juta, yang farinya 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB dan udah support triple slot jadi udah support microSD dan 2 SIM secara bersamaan, seperti biasa kalau kalian mau beli hape ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, nah untuk harga situ tuh kalian dapet spek, pake chipset Axiom 916 dengan fabrikasi sebesar 10nm, lumayan efisien punya layar sebesar 6,4 inci Full HD Super AMOLED Display dengan PPI sebesar 400GB tapi seengah gak ada NFC tapi dia punya fitur yang gila banget, yaitu dia punya baterai sebesar 6000mAh, yang udah support fast charging sampai 15W atau 10W adaptive fast charging nah untuk desain dan si displaynya overall ini tuh bodinya masih terbuat dari plastik bodi belakang dan frame-nya tuh masih terbuat dari plastik tapi si bodi depannya sudah terbuat dari kacanya pastinya kaca depannya dan sudah dibalut oleh scratch resistant glass nah terus walaupun ini udah AMOLED tapi fingerprintnya belum di in-display masih tradisional di belakang tapi untuk harga segini gue lebih suka fingerprint di belakang karena in-display fingerprint di harga 3 juta kayak Galaxy A50 atau Galaxy A70 itu kurang reliable menurut gue tapi untuk kecepatan fingerprint ini super cepat dan super akurat kecepatan Face ID juga sama sama cepatnya dan sama akuratnya tapi seperti biasa jangan pakai Face ID karena gak bakal seaman kalau bisa pakai fingerprint terus untuk kualitas layarnya ini salah satu selling point dari Galaxy M30s untuk harga 3 juta ini menurut gue paling bagus bagus banget ini layarnya selain udah Full HD ini juga udah pakai AMOLED jadi gambar super sharp vibrant dan juga punya hitam yang pekat banget mantep banget ini buat nonton video sangat enjoyable terus untuk si brightness juga bisa terang banget bisa sampai 420 nits jadi pemakaian di bawah cinema matahari masih sangat usable tapi sayangnya untuk pemakaian di ruangan yang gelap dia itu brightnessnya gak bisa gelap banget jadi kalau misalnya kalian nonton video di HP ini di ruangan yang sedikit gelap atau dim si lampunya kalian bakal ngerasa si layarnya itu sedikit terlalu terang tapi selain itu ini layarnya bagus banget terus untuk si touch delay nya gue sama sekali gak ngerasa touch delay mau dibandingin sama Redmi Note 8 Pro yang lebih mahal atau Redmi 5 Pro di M30s ini si touch screen nya jauh lebih responsif dan jauh lebih smooth mungkin gara-gara si One UI nya juga tapi ini layarnya gak ada touch delay sama sekali terus untuk si audio quality nya yang pertama kita bahas dulu audio quality via headphone jack dan dia juga ini udah support Dolby Atmos nah terus untuk si audio quality nya gimana ini menurut gue udah bagus banget untuk harganya berkat Dolby Atmos suara bass itu jadi sangat panci dan juga punya soundstack yang super luas vokalnya juga ini masih cenderung jernih untuk si sound signature ini cenderung ke arah warm nah tapi walaupun ini kualitas audio via headphone jack nya bagus banget sayangnya gue gak bisa bilang hal yang sama untuk si kualitas speaker nya yang pertama dia hanya mono gak apa-apa harga segini sama kebanyakan speaker itu mono tapi kualitas sendiri dia menurut gue ini inferior banget kalau misal mau dibaringin sama Rimi 5 Pro atau Redmi Note 8 sekalipun yang harganya 1 juta lebih murah walaupun dia punya suara vokal yang jernih tapi menurut gue vokalnya itu kurang bassi dan juga soundstack jatuh ini kecil banget terus juga ini overall volumenya gak bisa keras banget tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker test nya gue rekomen kalian pake headphone biar bisa gak dengerin bedanya check it out guys selamat menikmati next untuk si camera quality nya jadi dia itu pake setup triple camera ini juga biggest improvement dari M30 sebelumnya untuk si main kameranya sebesar 48MP dengan f2.0 secondary kameranya berperan sebagai ultra wide angle sebesar 8MP dengan f2.2 dan yang terakhir yang berperan sebagai def sensor atau bokeh effect sebesar 5MP dengan f2.2 jadi ya ini tuh kamera setup nya sama persis dengan Galaxy A50s terus kalau bisa kita ke depan disini ada front kameranya di do drop sebesar 16MP dengan f2.0 dan bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps nah terus untuk kualitas main kameranya gimana nih ini menurut gue kualitas main kameranya udah bagus banget punya detail yang sharp one line vibrant dan juga dynamic range yang sangat bagus ya menurut gue kualitas ini sejajar dengan hape-hape cina lainnya kayak realme Oppo atau Xiaomi di harga yang sama nah terus untuk kamera ultra wide nya ini kualitasnya gimana ini juga menurut gue kualitasnya hampir sama bagus kayak main kameranya kenapa gue bilang hampir karena walaupun punya dynamic range yang sama bagusnya dan juga punya warna yang sama fibernya terutama ini sih warna temperaturnya dia itu bisa nge-maintain warna temperatur yang sama dengan main kameranya jadi gak keliatan aneh tapi sayangnya dia itu detailnya gak sebagus si main kameranya karena hanya 8MP tapi selain itu ini kamera ultra wide nya gue suka banget nah terus untuk si kualitas front kameranya sayangnya walau ini megapiksel lumayan besar 16MP tapi gue ngerasa si fotonya tuh kurang detail jadi sedikit soft tapi at least dia punya warna yang cukup vibrant nah terus untuk si video recording nya kalau misalnya kita ke video dan ke setting disini bisa kita lihat Galaxy M30s bisa nge-record sampai resolusi UHD atau 4K cuma sayangnya gak ada pilihan untuk nge-record di resolusi 1080p 60fps tapi ya ini udah sampel videonya pake resolusi 4K 30fps check it out guys video recording pake resolusi 4K 30fps kalian bisa ngera stabilisasi sama kualitasnya gimana ini kotasnya kalau di kamera sih bagus banget super detail dynamic nya juga oke coba kita lihat ke belakang dan yang kalian bisa nilai di bawah untuk comment nya oke terus mari kita moving on ke si gaming performance nya jadi kalau misalnya kita ke AnTuTu Score atau AnTuTu Benchmark Galaxy M30s tuh dapet skor sekitar 150 ribuan jadi lebih besar dari pada Snapdragon 665 yang bisa kalian temuin di Redmi Note 8 atau Realme 5 tapi masih di bawah Redmi Note 8 Pro atau Realme 5 Pro yang pastinya dan yang untuk gaming performance nya ini masih bisa bersaing dengan HP-HP tersebut main game berat kayak Shadowgun Legends atau Call of Duty Mobile masih bisa dijalanin di medium setting dan frame rate yang lumayan stabil dan untuk main game rhythm seperti Bandori ini menurut gue udah nyaman banget salah satu HP yang paling enak buat main game rhythm gue gak rasa sama sekali touch delay ataupun audio delay overall gameplay terasa smooth dan super responsif oke terus untuk si UI experience jadi dia itu pakai OS One UI versi 1.5 yang berbasis Android 9 Pie dan untuk si One UI sendiri memang sekarang tuh ini One UI kerasa jauh lebih smooth dibanding versi-versi sebelumnya buat pemakaian sehari-hari seperti multitasking social media dan auto YouTube masih bisa dijalanin dengan super smooth dan lancar tanpa adanya lag terus ada satu hal lagi yang gue suka dari One UI yaitu ini si OS itu polish banget dan super smooth gak tau kenapa pas gue pakai One UI itu semua tuh kerasa smooth dan kerasa kayak HP flagship gak kayak Redmi Note 8 Pro atau Redmi 5 Pro yang pakai OS sama MIUI di OS tersebut tuh kerasa kayak sedikit apa ya sedikit kurang polish tapi kalau di Galaxy M30s ini kerasa polish banget UI-nya terus yang terakhir untuk si DRM infonya yang pastinya Samsung Galaxy M30s udah Widevine L1 yang artinya kalian bisa nonton di layar yang bagus ini nonton Netflix atau streaming service lainnya di resolusi paling tinggi yaitu 1080p untuk HP ini oke dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya ini salah satu fitur paling bagus di Galaxy M30s yaitu dari si battery life-nya jadi dia tuh punya baterai yang super besar banget sebesar 6000 mAh yang udah super fast charging sampai 15W tapi charger bawaan di box-nya tuh hanya sampai 10W aja tapi at least udah support adaptive fast charging nah terus untuk ketahanan baterainya dan pemakaian gue yang light to medium usage seperti nonton Youtube social media dan sedikit gaming itu tuh gue bisa tahan baterainya sampai 2 atau 3 hari dan untuk screen on time-nya sendiri gue dapet screen on time sekitar 10 jam 25 menit yap lama banget ini HP bisa tahan berhari-hari dan untuk si charging speed-nya ini gue lumayan shock juga dia itu gak terlalu lama loh guys gue nge-charge dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 29 menit yang menurut gue ini gak terlalu lama dibandingin sama HP yang baterainya 1000 mAh lebih kecil kalau gak salah waktu itu HP apa ya Max Pro M1 gitu kalau gak salah itu tuh nge-charge-nya sampai 3 jaman tapi di HP ini 1000 mAh lebih besar tapi cuma nge-charge dari 20% sampai 100% cuma sekitar 2 jam setengah menurut gue acceptable lah untuk harga segini dan punya baterai dengan kapasitas sebesar 6000 mAh jadi untuk baterainya ini sangat-sangat bagus banget salah satu selling point atau alasan kenapa kalian mau beli si Galaxy M30s tapi cuma segitu aja review-nya langsung aja kita kasih konklusinya jadi untuk si konklusinya sendiri satu kalimat untuk HP ini punya uang 3 juta gak usah mikir panjang just buy this phone honestly karena M30s punya kualitas kamera yang bersaing layar AMOLED yang menurut gue di harganya tuh paling bagus OS One UI yang udah polish banget dan sangat smooth dan yang terakhir fitur killernya yaitu baterai yang besar banget sebesar 5000 mAh ditambah lagi dia portnya tuh sudah pakai port USB Type-C yang bikin HP ini jadi makin future-proof ya jujur aja ini bukannya gue fanboy ke Samsung tapi HP di harga 3 juta yang pernah gue review kayak Redmi Note 8 Pro atau Redmi X gue ngerasa gue paling enjoy pakai HP di harga situ tuh di HP Galaxy M30s gak tau kenapa tapi ya seperti biasa kalau kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi oke deh guys mungkin cuma segitu aja videonya mau maaf kalau misalnya gue ngomongnya sedikit aneh karena gue lagi ada flu jangan lupa like dan subs thanks for watching we'll see you in another video bye 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 bye